Intro Dengan semangat Kartini, mari perempuan Indonesia saling mendukung, saling menginspirasi, saling membantu Untuk bergandeng tangan, rukun damai, melakukan yang terbaik dalam hidup ini Untuk keluarga, untuk masyarakat sekitar kita, dan untuk bangsa dan negara Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi Sahabat Indonesia, ada yang menarik di Makassar Beberapa hari yang lalu, ada drama pembunuhan oleh sekelompok orang Ini korbannya adalah pegawai dari Dinas Perhubungan Kota Makassar Dan ternyata, ini yang menarik sekali, ternyata dua diantara lima eksekutor pembunuhan korban ini Berprofesi sebagai aparat kepolisian negara Republik Indonesia alias anggota Polri Ada lagi yang menarik, ternyata kelima orang ini hanya merupakan pembunuh bayaran Karena perintah pembunuhan ini diorder oleh Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Makassar Nah, ini apa masalahnya? Ternyata, bet, ngeletek, gak jelas ini terkait dengan hubungan cinta segitiga Antara Kepala Satu PP ini dengan korban Akhirnya mungkin cemburu buta atau apa motivasi yang menyingkirkan lawannya Dia memerintahkan pembunuhan terhadap korban dan melibatkan anggota polisi Kalau hanya berhenti di sini saja, fine, ini pidana atau konspirasi level rendah Masalah cinta menghilangkan kompetitornya dengan cara dibunuh Itu kan konspirasi level yang paling dasang, paling rendah Drama sinetron biasa gitu Seperti yang kita sering lihat di TV-TV itulah Kalau modelnya seperti ini Tapi ternyata tidak berlanjut di situ Keterangan dari jurubicara Polda Sulawesi Selatan Mengatakan bahwa senjata yang digunakan oleh polisi untuk menembak korban ini Bukan senjata organik dari Polri Tapi senjata yang dibeli dari jaringan teroris melalui online Aduh saya bingung ini Polisi mencari senjata atau membeli senjata dari teroris Ini dagelan yang sangat menyakitkan hati Dan ini benar-benar menjadi PR kita semua ini Ini kan akhirnya jadi amburadul silang sengkarut tidak karuan Polisi membeli senjata secara online dari kelompok-kelompok atau jaringan teroris Aneh Ini mungkin terorisnya sedang perlu uang Kemudian dia menjual salah satu dari sekian pucuk senjata yang mereka punya Dan yang membeli polisi Aneh bena ajaib Nah untuk itu saya ingin menghimbau kepada Polri Untuk menelisik secara detil Yang pertama keterkaitan oknum polisi di Makassar dalam membeli senjata dari jaringan teroris Itu satu Yang kedua mengapa kelompok-kelompok teroris Seolah-olah leluasa menjual senjata secara online Ini perlu ditelusuri juga Kita tidak masuk pada wilayah dramanya Cinta Segitiga Yang Mel Gedes tadi Kita tidak ikut Kepala Satpol PP biar saja nyungsep di penjara seumur hidup Eksekutornya pun sama Tapi yang paling penting yang menjadi perhatian saya adalah Bagaimana polisi yang bersangkutan mendapatkan senjata Dan ini hasil dari informasi dari dalam kepolisian sendiri bahwa Oknum polisi itu mendapatkan senjata dari jaringan teroris Itu yang terbaca di media Sebetulnya saya ingin mengkritisi juga Kabit humas dari poda Sulawesi Selatan ini Kurang cerdas gitu Kalaupun memang terjadi seperti itu Harusnya tidak keluar di publik Kenapa? Memalukan polisi Ini mungkin Kabit humas-kabit humas poda-poda di seluruh Indonesia ini Harus diberikan Training dulu nih Bagaimana memberikan komunikasi publik yang smart Ini kan akhirnya menjadi bumerang Polisi akhirnya dihujat dipertanyakan kembali Kok ya ada anggotanya yang membeli senjata dari jaringan terorisme Ini kan aneh Ini kucing membeli alat untuk membunuh tikus dari mana? Dari kawanan tikus Aneh tau Aneh sekali Sahabat Indonesia Ini merupakan PR besar buat polisi Untuk Polri Polri persisi ini Saya kok melihat masih hanya sebatas slogan Belum menjadi aksi di lapangan Jadi mudah-mudahan ini menjadi titik balik Polisi untuk berubah Jangan sampai perlawanan terhadap terorisme itu Hanya pada Densus 88 saja Atau Brimob saja Tapi polisi-polisi yang lain cuek-cuek saja Ini juga menjadi PR Karena ini kan masalah Espeed the court Kebanggaan terhadap institusi Kita harus selamatkan institusi Polri Dari orang-orang seperti ini Dan mohon Lain kali kepada Kabit humas Agak smart dikit memberikan Penjelasan ke publik Agar tidak menjadi bumerang Kalau saya jadi Tapolda Sulsel Saya akan tegur keras Kabit humas Karena Membocorkan sesuatu yang Menurut saya tidak layak Dikonsumsi publik Tapi Jangan salah Dua hal tadi Masalah PR besar Yang harus dibenahi oleh polisi Bagaimana mungkin Anggota polisi Bisa membeli senjata dari Jaringan teroris Itu satu Kemudian Bagaimana mungkin Jaringan teroris ini Leluasa menjual senjata Secara online Ini Menjadi PR kita semua Dan terutama oleh polisi Drama percintaannya Lupakan saja Ini drama yang Memuakan Dan sangat Membuat kita Mual Apalagi di bulan kuasa Terima kasih Sahabat Indonesia Kita bertemu kembali Dalam opini Rudi Selanjutnya Salam satu Indonesia Salam budaya Nusantara Salam toleransi Salam sehat Untuk Indonesia Saya Rudi Eskamre Selamat menikmati